Jadi satu tahun yang lalu, TINANTI ini dilakukan operasi bitisan, kemudian saat ini dilakukan total koreksi, yaitu penyempitannya dilebarkan dan VSD-nya, lubangnya kita tutup. Jadi tetralogy ovalo itu adalah kelainan jantung bawaan. Jadi sejak lahir sudah ada kelainan jantung bawaan tersebut. Ada kelainannya itu ada empat macam, sesuai dengan namanya tetralogy. Jadi ada empat, yang pertama adalah ada lubang di ventriclenya yang disebut VSD. Nah, kemudian ada penyempitan ke paru-parunya, ada PS namanya, pulmonal stenosis. Kemudian ada overriding dan ada hipertrofi, penebalan dari jantung kanannya. TOF ini adalah kelainan jantung bawaan yang biru, yang paling banyak, yang sering terjadi. Angka kejadiannya sekitar 400 per 1 juta kelahiran. Setelah tindakan medis total koreksi ini, itu perawatannya sekitar 7-10 hari. Setelah itu, pasien hidup dengan normal dan seperti jantung normal lagi. Dan tumbuh dewasa seperti orang normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!